Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara menemani ibadahmu juga hijrahmu Goni mah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir setelah mereka ditundukkan melalui peperangan ya, kalau tanpa berperang maka disebut dengan baik misalnya harta-harta yang ditinggal lari oleh orang-orang kafir karena mereka ketakutan duluan begitu mendengar kedatangan pasukan kaum muslimin mereka kabur, lari tidak berani menghadapi pasukan kaum muslimin sehingga mereka meninggalkan harta-harta kekayaan mereka maka itu disebut fai tapi kalau mereka berhasil ditundukkan melalui peperangan melalui jihad maka harta orang-orang kafir tersebut menjadi goni mah artinya harta rampasan perang dan itu dihalalkan bagi umat Muhammad SAW berbeda pada masa sebelum ini pada umat-umat terdahulu gunimah itu haram haram dari kita sudah bawakan dalil-dalilnya diantaranya di surat apa Tauhah dan juga hadith tentang kisah Nabi Zabat Yusha bin Nun iya adapun bagi umat Muhammad SAW gunimah itu halal jelas banghalalannya di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 69 Allah SWT berfirman faqulu mimma ghanimtum halalan tayyibah makanlah dari sebagian harta rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik bagi kalian ya dan ghanimah juga disebut dengan nama lain yaitu apa Al-Anfal jadi nama surat yang Al-Quran surat yang ke-8 Al-Anfal itu gunimah ya Al-Anfal itu jama' dari Naflun Nafl Nafl itu tambahan karena memang harta ghanimah menjadi harta tambahan bagi kaum umum ini ya ini ini yang 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 selamat menikmati